Saya ingin membukti pada banyak orang bawah Oke, gue fokus ke karya ini Terbukti dimana saya Telah Sudah menulis 5-6 lagu sebenernya Dan mudah-mudahan Bisa segera release tahun ini Lagu-lagu yang saya bikin Bukan hanya untuk saya sendiri Juga yang saya buat untuk istri tercinta Dan juga insya Allah ada salah satu penyanyi lah Salah penyanyi yang beruntungnya Orang-orang aja belum tau gue bisa dikenali Orang-orang aja pas gue kasih gak percaya Halo pengisian rasis Kerap dituding netizen Sebagai artis yang Tak punya karya Kini perlahan Rizky Bilar Ingin menepis agapan miring Tentang dirinya tersebut Hal ini dibuktikan Bilar dengan menciptakan 5 lagu Hingga ditawari Pasya Wu untuk berduet Benarkah demikian? Ini dia informasinya untuk anda Seperti yang kita ketahui Rizky Bilar memang sempat Diboykot oleh stasiun TV Pas celbu lakukan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora Semenjak itulah Rizky Bilar jarang Yang muncul di layar TV Berbeda Dengan sang istri Lesti Kejora yang perlahan bangkit Sejak kasus KDRT mencuat ke publik Rizky Bilar dan Lesti Kejora Bug ingin memperbaiki rumah tangga mereka yang sempat goyah Suami dari Lesti Kejora ini Berniat untuk menepis Anggapan miring haters Tentang dirinya yang dicap sebagai artis yang tak mempunyai karya Namun Kini Rizky Bilar ingin membuktikan kiprahnya lewat karya-karya yang kini tengah ia garap saat ini Terbaru Rizky Bilar Mengaku sudah memiliki 5 lagu yang salah satunya ia ciptakan untuk Lesti Kejora Namun sayang sungguh sayang Banyak pihak yang tak percaya bahwa sang pesanatoran tersebut telah merabah menjadi penulis lagu Saya ingin membuktikan kepada banyak orang bawah Oke gue fokus ke karya ini Terbukti dimana saya telah menulis 5-6 lagu sebenarnya Dan mudah-mudahan bisa segera rizky tahun ini lagu-lagu yang saya bikin Bukan hanya untuk saya sendiri Tapi juga Persenal saya buat istri percinta Dan juga Eh insya Allah ada salah satu penyanyi lah Eh Kalau orang aja belum tau gue bisa dipercaya Kalau orang aja pas gue kasih gak percaya Tak hanya itu pemirsa Pria berusia 27 tahun itu juga mendapatkan tawaran untuk berduet dengan Pak Syahungu Saat ditanya mengenai rencana duet itu Bapak satu anak tersebut mengaku terharu Sekaligus juga bangka Kalau untuk duet sama A Emang tadi ada? Mana gak? Ada Pasti suatu permata Kalau ditanya jujur Misalkan ada A A A Pasti suatu permata Rupanya pemeran Riko di senetron Gini Ogini datang lagi tersebut merupakan seorang clicker yaitu sebutan untuk fans band Umu Saya itu adalah salah satu dari sekian banyak fans Umu Dan Umu itu adalah salah satu band yang menemani masa kecil saya sampai sekarang Saksikan terus Rasis Info Taiman Dan untuk mendapatkan berita terupdate Like, comment, share dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Tetap Rasis Rumor Artis dan Solo Ritis Bukan gosip tapi fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis More Artis dan Celebrities Bukan gosip tapi fakta